assalamualaikum teman 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 apa kabar kalian baik semua kan ya hari ini aku mau mengajak kalian melihat tanaman aku yang setelah musim hujan kebetulan hari ini lagi hujan yuk kita jalan jalan ya teman teman musim hujan di tempatku sudah tiba ya hujan setiap hampir setiap hari turun teman teman bagaimana tempat kalian apakah juga seperti tempat kami seolah sama ya aku sudah banyak membenahi tanaman tanamanku teman teman pasca kemarau kemarin banyak sekali tanamanku yang mati ini yang sisa sisanya yang mati itu teman teman jadi tanaman tanamanku yang mati aku bongkar potnya aku sipkan dulu yang masih bertahan aku rawat dan alhamdulillah sering datang yang musim hujan ini mereka mulai terlihat subur kembali dan juga pasti tatanannya juga berubah teman teman menyesuaikan jadi tanaman yang ada diatur dikondisikan biar tapak cantik di halaman di cara kumahku yuk ikuti ya teman temannya aku mau perlihatkan kepada kalian ini pas lagi hujan di tempat aku aku senang sekali kalau hujan ini teman teman melihat tanamanku tertimpa air sambil mengamati mereka ini aduan yang aku teman teman yang keadaannya sangat menyedihkan ya pas dah kemarau kemarin dan juga mungkin medianya juga aku kurang begitu paham betul ya sehingga pertemuan juga kurang bagus berbeda dengan pakar-pakar aduan rumah yang misalnya aduan rumahnya sangat cantik tanaman tanaman-tanaman yang bertahan sampai sekarang itu di tempat aku kebanyakan adalah tanaman kilodendron teman teman dan sedikit anterium dua jenis tanaman ini bisa aku rekomendasikan bagi tanaman bagi kalian pencinta tanaman hias ya mereka itu tidak rewel dan karena tempat aku ini banyak naungnya ya banyak naungannya daripada tempat yang panasnya jadi mereka sangat cocok di tempat yang seduh seperti itu gitu anterium itu tampak bagus ya teman-teman ya ini kemarin waktu musimu kemarin agak kering perontan gitu ini sudah ada pertemuan yang baru kan kemarin tidak sengaja rober teman-teman ini ini sudah sisa adunya maku yang kemarin dulu sebelum kemarau cantik habis kemarau datang berubah agak kurang sehat nah ini sekarang ada yang mulai sehat kembali ada juga yang masih baru tumbuh kembali setelah daunnya habis yang kemarin cantik sekarang gak cantik lagi udah biasa teman-teman udah sedihnya udah hilang aku udah gak terlalu kecewa lagi udah berdamai dengan tanaman agronome ini itu bisa aku aja teman-teman dan bersyukur kalau mereka mau tumbuh kembali dan ada yang terlihat angkat kubur satu lagi aku mau cerita tanaman tentang begonia teman-teman begonia aku udah habis yang ada cuman yang jadul-jadul seperti ini ini juga tinggal kurang sehat tetap aku rawat teman-teman cantik ya aku berhasil memperbanyak tanaman philogendron apa ini aku lupa yang dulu jaman nyamannya tanaman dia sudah mahal ini mahal sekali teman-teman aku punya cantik ya teman-teman indukannya ada di sebelah sana ini kalatea nah ini juga jenis philodendron teman-teman cantik ya ada nuansa nuansa ya putihnya kayak gitu apakah ini memang carak aslinya atau kayak dia karigata aku tidak tahu tanaman apa ini boleh dikasih nih teman-teman aku sama kedagang bungalangan nanti tadinya kecil kesubur oh dulu apa ya nanti dulu almar ibuku punya ini ada pengukih tadi aku baik ngapu nyapu teman-teman belum dibenahi nah disini sekarang posisi tanaman sansifera ya dulu disini agronema kadang juga begonia sekarang karena begonia udah akhirnya ada lagi yang bagus-bagus yang cantik jadi aku sekarang kembali mengoleksi atau memperhatikan tanaman sansifera yang sempet aku abaikan kemarin karena aku belajar merawat agronema kemarin ini anterium anterium jari besar ya teman-teman cuman ini yang cantik yang lainnya itu ujung-ujungnya itu pada hitam-hitam entah apa ya masalahnya aku belum sempat melihat apa masalahnya barangkali media ini medianya udah nyatu banget sama akarnya kalau yang hitam-hitam ujungnya itu memang medianya terlihat basah banyak sekamnya teman-teman mungkin memang harus diganti ini kakus-kakus aku tempatkan di depan rumah sekarang karena disini full panas teman-teman dari pagi sampai sore karena rumah ini menghadap ke utara bukan ke selatan jadi panas dari pagi setiap timur dapat kalau lagi matahari terbenang fila barat dapat nah ini jenis fila diandron itu yang bertahan jadi dia alhamdulillah sebelum kemarau 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 ke sekarang masih tetap bagus nah ini indukannya tadi teman-teman yang warnanya pink tadi apa ya ini ya aku lupa nanti ketuliskan konserah jadi yang bagus juga selasetnya yang bagus yang tetap bisa terlihat cantik sampai sekarang itu juga ini teman-teman kaletnya alhamdulillah alhamdulillah terlihat 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 aku tanam sampai sekarang yang bertahan tetap cangkut tidak ada kerusakan moga sesuai tahan ya Alhamdulillah teman-temannya jatuh bangun dalam kehidupannya ini tampak kaktus-kaktus semuanya yang dari depan seperti ini disini dia nampak seger ya karena panas dan yang biasa tidak berbunga berbunga juga aku terinspirasi ketika banyak yang aku pindahkan ke dunia kutang di kebun kami itu mereka cukup besar dan kebun berbunga jadi tanaman ini tadinya ada di samping aku taruh di depan yang full sinar matahari dia dapat ini ini baru aku pindahkan teman-teman karena kemarin itu anterium ini tertaruh di bawah rambutan kepanasan karena rambutannya sekarang itu gaulnya banyak yang rontok jadi tidak teduh lagi teman-teman jadi apa anterium itu jadi kuning karena terlalu full sinar mataharin ini baru aku pindahkan dia atau teman-teman masuk ke barbaik ini ada anggrek ya di bawah pohon mangga tapi ternyata menurut aku dia pucat daunnya karena kurang mendapatkan senar matahari daun mangganya cukup timbun jadi dia kurangan cahaya teman-teman kalau jenis jenis filo kalau kena hujan atau kena naungan atau terkena naungan itu gak jadi masalah teman-teman dia malah susah nah ini tanaman yang rata-rata sakit ya tapi sudah mulai berangsur sehat ini tadinya subuh turut tinggal batang sekarang udah ada daunnya muncul dulu teman-teman kalau alokasia tiga katak kalasea ini kuping gajahku aku gundulin jadi tinggal satu daun ini kupertahankan biar biar nanti daunnya yang baru tumbuhnya banyak dan bagus ada suplir tripting ya itu jatuh bangun juga teman-teman kadang mati kadang hidup ini sisa-sisa begoni aku nah ini rasa-rasa tanaman yang sakit teman-teman belum sehat udah berangsur baik sih sudah berangsur pulih ya selamat menikmati selamat menikmati nah teman-teman sampai disini dulu video aku ya jangan lupa kalian like, komen, share dan subscribe yang belum subscribe, yang sudah subscribe aku ucapkan terima kasih sampai jumpa di video berikutnya Assalamualaikum Wr Wb daaah